Ini eksperimen saja. Oke, kita lihat. Suhu sudah meningkat. Kelembaban menurun. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Lifetech. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sensor suhu, DHT11. Oke, seperti ini bentuknya. Jadi, sensor ini berguna untuk mengukur kelembaban dan suhu di sekitar kita ya, teman-teman ya. Nah, modul ini memiliki 3 buah pin. Ada positif, out, dan negatif. Positif di 5V, out nanti akan saya colokkan di analog 0, dan negatif akan saya colokkan di ground. Oke, kita rakit sekarang ya, teman-teman. Setelah itu baru kita coding. Outputnya di analog 0. Oke. Oke, sekarang kita ke codingnya ya, teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman siapkan library untuk DHT-nya. Saya sudah sertakan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download ya. Oke. Pertama-tama kita include dulu library-nya include nama library-nya DHT.H Oke. Nah, setelah itu kita buat objeknya ya, teman-teman ya. DHT namanya DHT juga. Kita buat saja namanya DHT ya. Biar tidak bingung nanti. Oke, kita sudah membuat objeknya. Sekarang kita definisikan dulu pin untuk sensornya. constant integer tulis saja DHT ya. A-pin DHT sama dengan A0. Oke, selanjutnya di setup-nya. Kita siapkan serial monitor. Oke, nanti kita akan print-kan data dari sensor suhu yang kita terima ke dalam serial monitor kita. Oke. Delay 500 milisecond. Oke, kita langsung ke void loop-nya ya. Nah, di void loop pertama-tama kita baca dulu ya, teman-teman ya. Sensor dari DHT 11 ini. Kita tulis nama objek yang sudah kita buat, DHT dot Nah, fungsi yang kita panggil adalah read 11 buka kurung parameternya pin DHT kita ya, teman-teman ya. Tadi kita sudah buat di namanya pin DHT Kita pastikan saja disini Harus sama ya, teman-teman ya. Kemudian kita print-kan di serial monitor kelembaban kelembaban udaranya, kita gunakan objek kita DHT dan kita ambil property humidity namanya ya, teman-teman ya. Humidity Oke. Jadi, waktu kita memerintahkan objek DHT kita untuk memanggil fungsi read 11 ini fungsi fungsi read 11 ini akan memberikan nilai di dalam library-nya nanti memasukkan nilai ke dalam variable humidity Nah, disini kita memerintahkan DHT kita objek yang kita buat untuk memanggil atau mengambil nilai di dalam humidity ini Oke. Jadi, dia sebenarnya variable ya, teman-teman ya di dalam library-nya Oke, setelah kita panggil kita munculkan di serial monitor Di belakangnya kita berikan tanda persen ya, teman-teman ya Oke, berarti disini kita jangan print line tapi print saja disini print line supaya data berikutnya dibawah ya, teman-teman ya Oke, kita lakukan hal yang sama untuk temperature kita copy saja ini biar lebih cepat Tulis saja suhu ya, teman-teman Kemudian untuk suhu kita panggil variable temperature dan satuannya dalam Celsius ya, teman-teman Oke Kita delay 2 detik saja Oke, kita upload Kita colok dulu Arduino-nya Oke, tekan upload Berhasil Kita munculkan serial monitor Oke, sudah keluar ya teman-teman ya Jadi data akan di print setiap 2 detik Nah, ini suhu yang tercatat sekarang, teman-teman Di ruangan saya sekitar 28 atau 29 derajat dan tingkat kelembaban udaranya 77% Saya akan coba menggunakan hair dryer untuk memanaskan udara di sekitar ya teman-teman ya Kita lihat Apakah bacaannya akan berubah Oke Nah, perhatikan teman-teman Suhunya meningkat ya teman-teman ya Kelembaban udaranya menurun sedangkan suhunya meningkat Oke Kalau kita buat lebih lama mungkin suhunya akan naik terus Nah, jadi sensor suhu kita berfungsi dengan baik disini ya teman-teman ya Oke, saya matikan Oke Oke Nanti suhunya perlahan-lahan akan turun lagi ke keadaan normal ya teman-teman ya Ini masih belum normal karena baru saja saya matikan Nah, perhatikan dia sudah turun sedikit demi sedikit Sementara kelembaban udaranya akan naik ya teman-teman ya menjadi normal kembali Oke Nah Untuk membuat lebih menarik kita akan menerapkan apa yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya Kita akan coba menampilkan data suhu ini ke dalam layer LCD kita dengan teknik I2C ya teman-teman ya Kita akan menggunakan modul I2C juga di belakangnya Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu modul I2C dan bagaimana cara menggunakannya silahkan tonton video-video sebelumnya ya teman-teman ya Oke Kita mulai dulu codingnya Pertama-tama kita include dulu ya teman-teman library untuk LCD kita nama modulnya adalah liquid crystal underscore I2C ya teman-teman ya kalau masih ingat liquid underscore I2C I2C nya huruf besar .h Oke kemudian kita buatkan objeknya ya teman-teman Mungkin kita buatkan di bawah objek yang suhu saja liquid crystal underscore I2C buat saja namanya LCD ya teman-teman Oke kemudian kita tuliskan alamat yang untuk modul I2C nya alamat modul I2C yang saya miliki ini adalah 0 kali 27 Oke kalau tidak tahu alamat dan bagaimana cara mengetahui alamatnya teman-teman bisa cek video sebelumnya ya saya sudah bahas berikutnya parameternya 2 1 0 4 5 6 7 3 Oke positif saya sudah bahas ini semua ya teman-teman di video sebelumnya silahkan di cek Oke di fungsi setup kita begin LCD kita ya 16,2 Oke semuanya sudah siap tinggal kita masuk ke void loop nya mungkin saya buatkan satu fungsi disini teman-teman ya biar di dalam void loop nya lebih rapi fungsi void tampil serial nah ini kita masukkan semua ke dalam tampil serial oke sini tinggal kita panggil tampil serial oke nah kemudian kita akan buatkan juga satu fungsi lagi tampil LCD oke disini kita panggil fungsi tampil ini sekaligus melatih bagaimana cara membuat fungsi ya teman-teman ya nah di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana membuat fungsi disini kita latihan saja tampil LCD pertama kita perintahkan LCD nya untuk dibersihkan atau di clear ya teman-teman ya supaya bersih kemudian kita set cursor di 0,0 dan kita perinkan sekarang di koordinat 0,0 nya ke lembaban LCD set cursor lagi 12,0 LCD print nah disini kita perinkan hasil dari kelembabannya ya teman-teman ya kelembaban udaranya kita tulis saja DHT humidity oke pakai y nah karena bacaannya nanti ada 2 angka di belakang koma ya teman-teman ya sementara LCD kita tidak terlalu panjang muatnya jadi kita buat saja tidak perlu pakai angka belakang komanya ya teman-teman ya untuk itu kita buat koma 0 koma 0 ini artinya kita buat angka di belakang komanya tidak ada oke kalau buat ambil 1 angka belakang koma tulis saja 1 jadi 1 angka di belakang komanya akan ditampilkan juga tapi disini saya tidak tampilkan karena untuk menghemat tempat ya teman-teman ya berikutnya LCD set cursor di 14,0 koordinatnya saya akan print-kan persennya kita harus pakai tanda petik disini karena bukan variable nah selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk suhu ya teman-teman ya kita copy saja ini ini tinggal kita ganti suhu kemudian ini 12,1 ini 0,1 karena dia di baris yang kedua ya teman-teman ya kalau baris pertama kita tulisnya 0 baris yang kedua kita tulisnya 1 kemudian disini DHT temperature temperature kita buat 0 ini juga 0 ya teman-teman karena kita tidak mau ada angka di belakang koma kemudian disini saya pakai celsius jadi bukan persen tapi c ya teman-teman ya celsius oke fungsinya sudah jadi dan kita sudah panggil disini kita tinggal upload ya teman-teman ya sebelumnya kita colok dulu lcd nya oke sda di a4 scl di a5 kemudian ground di ground vcc vcc di 5 volt oke sudah menyala ya teman-teman ya sekarang kita coba upload oke selesai upload nah ini belum muncul ya teman-teman ya hmm coba kita putar belakangnya teman-teman disini ada potensio yang warna biru ini kita putar dulu sampai kecerahannya ada ya teman-teman ya oke tidak muncul saya cek dulu bentar teman-teman oh kabelnya yang bermasalah ya oke coba saya reset dulu belum muncul oke nah ini sudah muncul ya teman-teman ya cuman karena saya menggunakan kabel yang kurang bagus jadi goyang sedikit dia bermasalah teman-teman bisa gunakan kabel yang lebih bagus sedikit ya kita reset dulu oke nah ini sudah muncul teman-teman nah cuman kenapa c-nya di atas mungkin kita ada salah disini ya ini harusnya ini harusnya satu ya teman-teman ya ini satu karena untuk suhu kan kita pakai baris yang kedua jadi kita buatnya satu disini koordinatnya ya kita upload ulang oke dan uploading ya sudah muncul coba kita munculkan serial monitornya juga oke muncul ya teman-teman ya ya seperti ini ya teman-teman kira-kira cara untuk menggunakan sensor suhu DHT11 dan mengkombinasikannya dengan layer LCD I2C kita ya teman-teman ya coba kita panaskan lagi menggunakan hair dryer kita coba apa yang akan terjadi ini eksperimen saja oke kita lihat suhu sudah meningkat kelembaban menurun saya naikkan dayanya ya suhunya naik terus ya teman-teman ya dan data yang ditampilkan di serial monitor dan di LCD kita sama oke karena memang dari sumber yang sama ya teman-teman ya oke sekian dulu video kali ini teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan sukses untuk teman-teman semua untuk percobaannya ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya teman-teman see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.